Sarat sholat itu Kalau pengen sah Kudu suci dari najis Yang tidak dimaafin Ketika sholat Apanya yang kudu suci? Tiga Badannya Pakaiannya Dan tempatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du faqada qalal imamul muallif Rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi Wa bi barakatih ulumi Wa ghafar lahu Wa lima syaihihi Wa lima syaihina Amin Wassaniha Aithani Shuruti Solati Toharatu Badanin Ada pun yang kedua Dari lima Yakni yang kedua Dari syarat-syarat Sah solat Yaitu Suciknya Badan Wa minhu Dakhilul Fami Wal anfi Wal aina Ini Setengah Daripada Badan Yaitu Bagian dalam Mulut Bagian dalam Idung Dan bagian dalam Dua mata Dan dua mata Wa malbusin Dan suciknya Dan suciknya Pakaian Wa gairihi Dan senain Pakaian Min Kuli Mahmulin Lahu Dari tiap-tiap Yang dibawa Baginya Wa ilam Yatah Harrak Bi Harakatihi Dan meskipun Tidak bergerak-gerak Oleh Mahmul Yang dibawa Bi Harakatihi Dengan Gerakan Dia Wa makanin Dan suciknya Tempat Yusallifihi Yang Solat Oleh Dia Pada Tempat Itu Min Najisin An Najisin Suci Daripada Najis Ghairi Ma'fuin Anhu Najis Yang Tidak Dimaafkan Fala Tasihuh Solatu Ma'ah Maka Tidak Sah Oleh Solat Bersamaan Ada Najis Walau Nasian Au Jahilan Bi Wujudihi Dan Sekalipun Yaitu Lupa Atau Tidak Tahu Dengan Adanya Najis Atau Bikaunihi Mubutilan Atau Tidak Tahu Dengan Keadaan Najis Itu Membatalkan Solat Likaulihi Ta'ala Dalilnya Karna Ada Firman Allah Ta'ala Wasiyabaka Fatahir Dan Akan Pakaianmu Maka Sucikanlah Oleh Walikhabari Syekh Ini Dan Karna Ada Hadis Dua Syekh I Imam Bukhari Dan Imam Muslim Walau Yadurru Muhadzatu Najisin Libadani Dan Tidak Mengapa Oleh Berjurusan Dengan Najis Bagi Badannya Seseorang Lakin Tukrohu Ma'am Hadatihi Akan Tetapi Dimakruhkan Solat Bersamaan Berjurusan Najis Kastit Balin Najisin Contohnya Seperti Menghadap Najis Aum Mutan Najisin Atau Menghadap Sesuatu Yang Terkena Najis Ada pun Atau Yaitu Seperti Demikian Itu Berjurusan Hukumnya Jikalau Dekat Oleh Atau Daripada Dia Dengan Sekira-kira Dihitung Oleh Dia Akan Berjurusan Bagi Najis Bagi Atap Yang Ada Najis Ngurfan Pada Adan Wallahu A'lam Biswa Segini Kita Berdah Bapak Ibu Sudara Sudara Sekalian Di Awal Kajian Kita Pada Bab Solat Dijelaskan Bahwa Sarat Solat Itu Ada Dua Ada Sarat Wajib Solat Ada Sarat Asah Solat Sarat Wajib Solat Kata Kitab Kita Ada Empat Sarat Wajib Solat Artinya Artinya Sarat Wajib Solat Siapa Siapa Kriterianya Apa Orang Itu Diwajibkan Solat Ada Empat Islam Balik Berakal Suci 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 dari Hayib Dan Nifas Kemudian Ada Sarat Asah Solat Ada Lima Lalu Apa Sarat Itu Sarat Itu Sudara Namun Bukan Bukan Bagian Dari Solat Itu Namanya Sarat Solat Berbeda Dengan Rukun Kalau Rukun Yang Namanya Rukun Sesuatu Yang Dibutuhkan Untuk Keesahan Solat Namun Masuk Pada Bagian Solat Dari Mulai Takbir Sampai Salam Dia Ada Disitu Sarat Solat Sudah Kelewat Satu Suci Dari Hadas Dan Paparannya Sudah Selesai Semua Suci Dari Hadas Nah Yang Kedua Dari Lima Malam Hari Ini Kita Masuk Adalah Sarat Solat Itu Kalau Kalau Pengen Sa Kudu Suci Dari Najis Orang Solat Itu Kudu Suci Dari Najis Yang Tidak Dimaafin Jadi Ketika Ketika Solat Apanya Yang Kudu Suci Tiga Badannya Pakaiannya Dan Tempat Dan Tempatnya Dan Tempatnya Jadi Orang Solat Itu Kudu Suci Dari Najis Yang Tidak Dimaafin Dalam Solat Yang Harus Suci Tiga Badan Pakaian Dan Tempat Itu Begitu Najis Nanti Definisi Dan Unsur Unsurnya Akan Dibahas Di bawah Jadi Saya Tidak Mau Paparkan Definisi Najis Biar Tidak Panjang Karena Nanti Insyaallah Pertemuan Mendatang Kita Paparkan Definisi Najis Dan Unsur Unsur Benda Benda Najis Najis Itu Secara Umum Sudara Ada Empat Najis Najis Ada Najis Yang Tidak Dimaafkan Pada Air Juga Pada Sonat Jadi Ada Najis Yang Tidak Dimaafin Pada Air Air Itu Kaitannya Wudu Mandi Cebok Dan Pada Solat Kaitannya Pada Pakaian Badan Dan Tempat Ada Najis Yang Amat Solat Tidak Dimaafin Yang Waktu Untuk Kudu Mandi Juga Tidak Dimaafin Contoh Kayak Kencing Itu Contohnya Itu Air Kena Kencing Dipakai Wudu Yang Sedikit Sudah Dibedah Tidak Bisa Ya Solat Juga Begitu Itu Najis Kemudian Ada Juga Najis Yang Dimaafin Baik Dalam Air Ataupun Masalah Solat Di Air Dimaafin Di Solat Dimaafin Ini Najis Contoh Najis Yang Tidak Kelihatan Mata Normal Kayak Lalar Abis Injek Tinjak Lalar Abis Injek Tinjak Kira Kira Di Kakinya Lalar Ada E-eh Enggak Ada Enggak Kira Kira Pertanyaannya Ada Enggak Itu Doang Ada Yang Saya Mau Tanya Kelihatan Enggak Itu Dimaafin Lalar Abis Injek Tinjak Mencelak Di pisang Goreng Makan Aja Enggak Bapak Kena Air Injek Kopi Enggak Bapak Yang Kayak Begitu Tugas Kita Bukan Jaga Jagain Lalar Kapan Kerjanya Agama Enggak Sempit Kayak Begitu Allah Tak Buat Islam Ini Nyulitin Anda Yuridullahu Bikum Uli Yusra Allah Kasih Mudah Buat Anda Begitu Allah Bila Ada Najis Yang Dimaafin Pada Air Pada Air Tidak Dimaafin Pada Solat Di Air Dimaafin Di Solat Tidak Mana Seperti Bangkai Semut Yakni Binatang Yang Darahnya Tidak Ngalir Darahnya Nggak Ngalir Kalau Dipotek Semut Muncrat Nggak Darahnya Enggak Itu Ini Temanis Dimasuki Semut Mati Buang Aja Semutnya Minum Temanisnya Boleh Kan Bangkai Iya Bangkai Dimaafin Pada Air Enggak Teman Enggak 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 Semut Yang Penting Jangan Sengaja Ini Temanis Di Meja Kita Semut Mati Iseng Bangkai Biar Ada Guri Ekstrak Semut Ini Enggak 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 Dimaafin Itu Bangkai Binatang Yang Darahnya Tidak Menghadir Kalau Masalah Air Dimaafin Kalau Masalah Solat Enggak Kita Solat Eh Kita Cek Di kantong Kita Ada Bangkai Semut Enggak Masalah Ulang Solat Dia Dibangkai Semut Atau Semut Mati Nempel Sini Enggak Maafin Dan Keempat Adalah Najis Yang Tidak Dimaafin Pada Air Tapi Dimaafin Pada Solat Amas Air Enggak Jadi Dimaafin Pada Solat Amas Air Enggak Mana Darah Sedikit Ini Air Di Ember Kena Darah Dikit Najis Enggak Dimaafin Tapi Kalau Kita Solat Pantatnya Bisulan Tahu Bisul Enggak Iya Itu Orang Kalau Bisulan Itu Pertanda Mau Kaya Orang Bisulan Itu Alamat Mau Kaya Apa Iya Kayak Bisul Mana Ada Kayak Duit Orang Bisulan Buang Duit Iya Karena Kalau Matanya Belum Kebuang Muncul Lagi Lagi Sujud Moncerot Bisul Di Pantat Darahan Gak 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 Orang Solat Rukun Solat Kedua Aisharat Sasholat Kedua Kudu Suci Dari Najis Najis Apa Najis Yang Tidak Dimaafin Pada Solat Ini Yang Keempat Nama Yang Pertama Yang Dimaafin Najis Yang Tidak Dimaafin Kalau Ada Najis Nggak Sah Sehingga Falat Tasyihus Solat Ma'ahu Bila Ada Orang Solat Ada Najis Nggak Sah Solat Bagaimana Bila Tahu Ada Najis Sesudah Solat Wajib Diulang Kita Pakai Saru Kena Kencing Bocah Lupa Kita Jadi Kita Pakai Solat Maghrib Tadi Baru Ingat Kena Kencing Bocah Menang Kita Ulang Ya Tentu Sarunya Ganti Dicuci Begitu Karena Tidak Lima Wajib Ulang Bagaimana Kalau Lupa Walau Nasih Sekalipun Lupa Waktu Solat Kita Lupa Kalau Ada Najis Udah Salam Ingat Tetap Solat Nggak Bisa Bagaimana Kita Nggak Tahu Kalau Sarung Ada Najis Dikencing Bocah Cuman Bini Kita Nggak Bilang Kan Nggak Tahu Kita Pakai Solat Ambil Solat Bini Kita Bilang Loh Pakai Sarung Itu Bang Iya Emang Kencing Tadi Masih Bontot Oh Ulang Ada Najis Nggak Tahu Ada Yang Lebih Parah Paparan Kalau Mau Diterangin Fikir Dengan Dalam Bila Bini Kita Nyuci Pakaian Kita Campur Ompol Bocah Nggak Bisa Dia Nyuci Jadi Satu Masuk Dibak Ini Kencing Anak Kita Sama Baju Kita Nyuci Nggak Bisa Air Dikit Nggak Nyampe 216 Liter Nggak Banyak Di Peres Buang Rinsonya Masukin Lagi Air Taruh Masukin Pakaian Najis Lagi Pakaian Udah Ilang Rinsonya Jemur Sebelum Jemur Kasih Molto Wangi Enggak Wangi Jemur Kering 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 Setrika Pakai Kispray Licin Pakai Sholat Nyuci Nya Udah Bisa Bini Kita Nyuci Najis Lama Si Najis Mana Laundrinya Nggak Ngaji Lagi Cara Nyuci Najis Yang Laundri Campur Yang Mabok Dala Macem Gak 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 Sholat Ini Makanya Gak Ngomongin Sholat Dulu Ini Urusan Air Dulu Diharap Makanya Orang tua Kita Dulu Biar Anaknya 33 Kayak Biji Tas Berkah Orang tua Dulu Nyuci Nya Dikali Nggak Pusing Mikirin Najis Nyuci Rapi Maka Anaknya Bisa Jadi Sarjana 33 Udah Enak Kita Anak Dua Puyang Penyakit Muncul Melulu Uang Sholat Kita Suci Nggak Pakaian Kita Itu Kita Harus Belajar Bagaimana Cara Nyuci Najis Ini Ini Yang Harus Dipikir Karena Bukan Ruku Sujud Bener Nggak Menurut Agama Ini Kan Yang Menjadi Setan Itu Najis Nggak Tahu Maka Ketika Ada Teman Kita Ada Najis Bajunya Tahu Ada Tayi Ayah Dia Nggak Tahu Wajib Kita Ingepin Namanya Nahim Dia Dosa Sholatnya Nggak Dosa Dia Nggak Tahu Tapi Kita Yang Tahu Wajib Nahim Karena Karena Kemungkaran Itu Enggak Sarat Maksinya Begitu Begitu Juga Kita Enggak Tahu Kalau Ternyata Kalau Ada Najis Yang Enggak Sabat Yang Solat Tetap Solat Yang Enggak Kalau Ada Najis Justru Yang Menjadi Ribet Di Akhir Zaman Ini Sudara Untungnya Aja Hadratus Syekh Muaddim Syafiyah Ketika Ditanya Dalam Fatwa Beliau Taudihul Adillah Bagaimana Hukum Al-Kohol Kalau Mufti Betawi Habib Usman Bin Yahya Al-Kohol Itu Najis Boleh Bongkar Itu Najis Al-Kohol Habib Usman Najis Beliau Berpendapat Najis Dalam Fatwanya Habib Usman Tulis Kalau Pak Habib Usman Ini Tambah Repot Berapa Bulan Kita Sebelum Solat Di Bitu Masjid Pak Hensi Teser Rusak Kata Habib Usman Gasa Maka Saya Semur Umur Walaupun Saya Ikut Amah Maudim Shafi Adami Dan Masya Al-Azhar Dalam Fatwanya Alkohol Suci Tetap Bersuci Enggak Ini Masjid Mana Masjid Disemprot Lagi Bagaimana Dipikirin Kita Jangan Nampai Kita Awal Tentang Islam Harus Diakuin Untung Ada Maudim Shafi Adami Kata Beliau Bertang Jawa Alkohol Itu Suci Kecuali Alkohol India Itu Najis Begitu Kalau Enggak Beliau Solat Bagaimana Pada Pakai Alkohol Mati Juga Mati Enggak Orang Najis Mantap Agama 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 Yang Benar Agama Jadi Jangan Buat Main Main Masjid Dicurigai Salam Penyakit Pasar Tempat Mancing Kaka Miring Muslim Muslim Pemerintah Enggak Enggak Pernah Salah Salah Enggak Mau Disalahin Enggak Pernah Jawab Diterima Mana Udah 10 Bulan Lagi Diulang 5 Kali 30 Kali 10 Banyak Juga 5 Dung Hadrat Usha Malim Shafi'ada Melemahat Besok Hau Waktunya Ada Datang Teganda Rias Haul Haul Malim Shafi'ada Dari Asal Kalau Mengajak Dini Haul Isha Sebab Depannya Kediri Siti Itu Ibu Ibunya Gira Setuju Kaya Ini Najis Salat Kudus Najis Pertanyaannya Apa Yang Kudus Suci Badan Mana Yang Disebut Badan Hatta Dalam Mulut Enggak Dimaafin Seumpah Mada Orang Makan Benda Yang Mada Najis Dia Makan Cuci Karena Najis Urusannya Berat Walaupun Dalam Mulut Kudus Suci Dalam Hidu Mimisan Bersih Mata Kecolong Bedana Bersih Wudus Hingga Wajib Begini Urusan Najis Berat Urusan Najis Berat Tuh Badan Pakaian Pakaiannya Ada dua Yang disebut Pakaian Pertama Pakaian Yang Dikenakan Itu Kudu Najis Itu yang disebut Pakaian Kudu Suci Dari Najis Kedua Yang Dibawa Kayak Sorba Ini namanya Dibawa Kudu Enggak Dari Najis Enggak Kita Pakai Iya Kudu Suci Dari Najis Begitu Maka ketika Sok Jenazah Ini saya Mau contoh Ada Sendal Enggak Saya Minta Sendal Ada Kalau Pengen Contoh Kalau Pengen Praktek Saya Minta Sendal Nanti Dikasih Alas Kalau Pengen Praktek Sendal Kayak Cepit Begitu Enggak Tahu Dia Tahu Biar Jelas Enggak Bapak Pokoknya Apakah Yang Dibawa Kudu Suci Dari Najis Bawa Pipa Dari Gading Gajah Bang Jangan Kantong Najis Taruh Di depan Jangan Di belakang Takut Hilang Sedih Lagi Sambil Nunggu Asal Biar Jelas Saya Kurang Begitu Asal Pas Lagi Gajian Asal Sendal Cepit Kami Nyontoin Enak Nah Baik Ya Ya Baik Cakep Ini Ini Saya Bawa Cukup Ini Kita Surat Jenazah Kan Udah Ketinggalan Udah Ketinggalan Kalau kita Udah Ketinggalan Sucit Udah Udah Jangan Cuman Kan Kita Kudus Suci Dari Najis Ini Namanya Yang Dibawa Dengan Jepitan Ini Saya Mau Nyontohin Kita Ini Kalau Kita Solatnya Begini Jenazah Di Kuburan Nggak Nggak Karena Yang Kita Bawa Andai Ada Najis Nggak Sah Bagaimana Biar Sah Jangan Dipakai Tuh Tuh Begitu Sepatunya Nah Ini Nggak Dibawa Gitu Tahu Nggak Kalau Nggak Tahu Diri Nggak Kalau Faham Gitu Tuh Begitu Baru Sah Salat Namanya Nggak Dibawa Kalau Begini Namanya Dibawa Sepatunya Lepas Jangan Di Kuburan Pakai Sepatu Ada Najis Ada Benar Nah Hanya Itu Kita Berbicara Yang Dibawa Maksud Kami Begitu Harus Benar Termasuk Tempat Dimana Kita Solat Ada Padanya Dimana Itu Kudus Suci Dari Najis Begitu Jadi Kalau Solat Ada Najis Tempat Yang Dimaksud Tempat Itu Mana Tempat Dimana Jidat Kita Bakal Ditempel Dimana Kaki Kita Menginjek Dimana Tangan Kita Bakal Kita Taruh Namanya Tempat Ada Teh Tikus Ini Disini Sujud Di Lantai Kita Sujudnya Begitu Enggak Kena Disini Lurus Dada Doan Enggak Namanya Namanya Lurus Apalagi Di Depannya Enggak Bapak Itu Bukan Tempat Ini Ada Teh Tikus Kita Sujud Tapi Enggak Diteh Tikus Kalau Jidat Nempel Teh Tikus Nah Namanya Tempat Kakinya Jadi Ada Mesid Kadang Ada Teh Burung Bala Macem Geser Aja Kita Sujudnya Jangan Di Itu Ini Namanya Lurus Cuman Kalau Lurus Dengan Najis Mak Sholat Tak Bisa Begitu Dalilnya Dari Mana Bahwa Badan Kita Kudus Suci Dari Najis Dalilnya Badan Kita Dalilnya Di Dalam Hadis Riwayat Imam Ad-Dara Kutuni Di Dalam Kitab Sunan Ad-Dara Kutuni Daripada Sayyidina Anas Bin Malik Radiyallahu An Juga Imam Ibnu Maja Dalam Kitab Sunannya Kata Nabi Tanazahu Minal Bawli Fa Inna Am Mata Azabil Qabri Min Huk Ayo Pada Bebersih Dari Najis Ngati Ngati Najis Sebab Mayoritas Orang Dikubur Disiksa 90% Lebih Penyebab Orang Dikubur Disiksa Bukan Enggak Solat Bukan Itu Maka Torang Sunda Puguh Itu Enggak Usah Diom Solat Nya Rajin Jidat Nya Hitam Tapi Enggak Ngerti Gurusan Najis Cebok Enggak Cebok Begitu Badannya Ada Najis Enggak Sah Kalau Badannya Ada Najis Baik Karena Itu Karena Enggak Sah Sama Dengan Enggak Solat Karena Enggak Solat Ya Disiksa Dikubur Gara Gara Urusan Najis Mana Dalil Pakaian Kita Kudus Suci Dari Najis Kata Kiai Kita Likaulihi Ta'ala Pada Surat Muddasir Wasya Bagga Fatah Dan Sucikanlah Pakaian Pakaian Ada Dua Pakaian Batin Pakaian Dohir Tapi Ulama Syariat Mengata Siab Ini Siab Ul Isya Pakaian Kita Kalau Menghadap Allah Kudus Suci Dari Najis Mana Dalil Kur'annya Kalau Badan Atau Tempat Kias Dari Pakaian Kalian Kur'an Suci Kita Kudus Daripada Najis Mana Dalil Hadis Bahwa Pakaian Kita Kudus Suci Daripada Najis Ada Hadis Bukhari Muslim Kata Ya'i Kita Ada Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Di Dalam Kitab Syekhul Bukhari Juga Imam Muslim Di Dalam Kitab Syekh Muslim Dari Sayyidatuna Aisyah Radiyallahu Anha Wa An Abiha Bahkan Bahkan Bukan Bukhari Muslim Saja Imam Abu Dawud Riwayatkan Di Dalam Sunan Abu Dawud Imam Tirmidhi Riwayatkan Di Dalam Sunan Tirmidhinya Imam Nasai Riwayatkan Juga Di Dalam Sunan An Nasai Ibn Majah Riwayatkan Juga Di Dalam Sunan Ibn Majah Bahkan Imam Ahmad Bin Hanbal Riwayatkan Juga Di Dalam Musnad Ahmad Bin Hanbal Berbicara Dari Siti Aisyah Tentang Sahabat Nabi Namanya Hawulah Hawulah Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Kata Hawulah Ya Rasulullah Kata Hawulah Innahu Laisali Ila Saubun Wahid Saya Ini Cuman Punya Baju Atuh Atuh Biar Gampang Mukna Saya Atuh Bahasa Beliau Baju Saya Cuman Satu Ini Orang Tidak Punya Hawulah Tidak Punya Baju Cuman Punya Atuh Kalau Bini Kita Masya Allah Bajunya Atuh Atau Punya Banyak 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 Tapi Kalau Ada Yang Ngereditin Mau Ngambil Lagi Enggak Iya Itu Dia Yang Limpu Kata Kudus Suci Dari Najas Begitu Mana Suci Badan Dalilnya Lagi Ada Di Bukhari Muslim Kata Nabi Dari Sayyidatuna Aisyah Radiyallahu Atau Kata Siti Aisyah Nabi Bilang Ida Akbalatil Haydatu Fada Is Solada Bila Mendatang Jangan Solat Sebab Badanmu Berlumuran Darah Dan Darah Itu Najis Tapi Fa'idah Adbarat Fa'idah Adbarat Adbarat Fartasidi Kalau Udah Mampet Mendih Cuci Darahnya Mendih Sebab Darah Itu Najis Dalam Hadis Itu Enggak Ngomong Sarat Solat Cuman Lagi Ngomong Kudu Dijauhi Najis Kudu Dijauhi Najis Itu Di luar Solat Apalagi Lagi Solat Maka Kudu Suci Dari Najis Orang Solat Itu Kudu Suci Jangan Ampe 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 Najis Enggak Sah Kalau Ampe Ada Najis Intinya Di antara Sarat Solat Kudu Suci Dari Najis Yang Tidak Dimaafin Ketika Solat Baik Baik Pakaian Maupun Tempat Solat Kudu Suci Kalau Ngomongin Tempat Kalau Tidak Injek Cuman Lurus Enggak Apa Masih Sama Cuman Makru Saja Sama Makru Ngadep Najis Bagaimana Kalau Pakai Genteng Tergantung Kalau Tinggi Ya Kagak Kalau Pendek Bubuk Begitu Suka Yang Di Pasar Pasar Malam Kan Pendek Naji Semuanya Di Atas Itu Juga Sama Kalau Pendek Diitung Berjurusan Dengan Najis Dekat Kalau Jauh Yang Itu Begitu Alakul Lihat Orang Solat Kudu Suci Badannya Pakaiannya Tempatnya Dari Najis Najis Yang Tidak Dimaafkan Nanti Akan Dijelaskan Mana Mana Benda Benda Najis Supaya Kita Tahu Supaya Kita Bisa Hindari Jangan Sampai Terkena Najis Kurang Lebih Nanti Ada 22 Benda Najis Yang Bakal Disebutin Sabar Kita Segini Dulu Takut Ada Yang Buat Tanya Jawab Dipersilahkan Benda Tanya Benda 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 Terima kasih.